Halo teman-teman, balik lagi di channel Vaya Gaming Ya, hari ini kita akan membahas hero Kimi lagi Karena Kimi sudah di rework untuk skillnya Sudah tidak sama lagi seperti yang pertama kali hadir di advanced server Dan disini kita akan coba membahasnya kembali Karena Kimi akan segera hadir juga di original server pada akhir bulan Oktober ini Oke, seperti apakah Kimi yang sudah di rework ini Mari kita lihat bersama-sama sebelumnya kita harus skip dulu ke in-game-nya Oke, kita sudah masuk ke dalam in-game-nya Dan seperti yang kalian tahu bahwa si Kimi dulunya ada 2 energi Dimana dia terbagi jadi 2 energinya Ada energi warna kuning dan juga ada energi warna ungu Dan dulunya yang memakai energi warna ungu itu adalah skill 2-nya Tetapi sekarang sudah berbeda Di skill 2-nya dia tidak membutuhkan energi lagi Dan disini tersisa 1 energi kuning saja Yang terpakai untuk skill 1-nya Oke, kita lihat Masih seperti biasa, masih sakit Nah, ini Minotaur-nya kenapa, Bung? Nanti sakit-sakit-sakit klubkah Anda? Atau Anda cari mati di early game? Kita hajar dulu, Bung Mampus ya Jadi untuk skill 1-nya si Kimi ini memang sangat pedas menurut saya Kalian bisa lihat Magic damage yang dihasilkan itu luar biasa Oke, untuk skill 2-nya bisa kalian lihat juga Di sana dia kayak skill-nya si Queen ya Nice, dapat double kill di early game Dan jadi kalian lihat disini skill 2-nya kayak clean Dia kayak terpental mundur gitu Tapi dia kayak menembakkan cairan ke arah mundurnya itu loh ya Dan cairan itu menyebabkan magical damage juga Dan disini selain magical damage Ternyata skill 2-nya dapat Meng-slow musuh sebanyak 60% Lumayan ya Jadi skill 2 Kimi ini cocok untuk kabur ya Ketika dikejar Kita keluarin skill 2 Kita agak termundur gitu Jadi Musuh yang menginjak cairan yang kita semprotkan ke depan itu Mereka akan terkena magical damage dan efek slow sebesar 60% Nah itu untuk survive-nya si Kimi Untuk ultinya masih sama Seperti biasa dia menembakkan roket Dan kita hajar dulu si Zaks-nya ini Ternyata masih bisa selamat boom Kita yang mampus sepertinya Kita tembakan skill ulti Gak kena ternyata Masih bisa selamat dia ya Mana dia Oh itu keburu recall ya Selat kita Oke kita coba haras si Argus-nya disana Kita kerjain si Argus-nya Dan bisa kalian lihat disini Untuk skill 2 dan ultinya itu Tidak membutuhkan energi sama sekali Itulah kelebihan dari si Kimi ini Cuman yang susahnya itu adalah Mengarahkan skill-nya itu Karena tidak ada tombol attack Jadi kita harus mengarahkan skill-nya Kita pakai analog ya Itu yang menurut saya Agak cukup sulit Oh iya untuk skill 2-nya juga Ternyata bisa menambah Energi dari si Kimi ini Ketika saya lihat-lihat Ketika kita mengeluarkan skill 2 Energi Kimi ini akan langsung penuh Dan juga ketika kita ulti ya Ultinya juga ketika Mengenai target Maka energi si Kimi ini Langsung penuh Wah ini kayak mengadopsi skill-nya Si ini ya Fanny ya Ketika Fanny Mengeluarkan skill terkena musuh Maka energinya akan penuh Oke kita mundur dulu Berbahaya Oh sungguh berbahaya Oh nice Mati juga si Lancelot-nya Oke kita coba hajar si Zaks-nya lagi disini Gak takut mati Dan harus mati si Zaks-nya ya Zaks-nya terlalu berani banget Dia nge-push tower sendirian Mage kok nge-push tower ya kan Oke kita coba bersihkan Jalur tengahnya dulu Kita sambil nunggu-nungguin Ada yang datang atau enggak Dan sedikit susah juga Ketika saya mengaktifkan skill 1-nya itu ya Kenapa agak susah Karena ketika kita nembak Pake skill 1-nya Kalau udah habis energinya Otomatis skill 1-nya akan Ter-cancel Nah untuk mengaktifkannya kembali itu Yang agak susah Kita harus nekan analog Harus nekan skill lagi itu agak susah Banget sih menurut saya Agak ribet ya Tapi yang menarik dari si Kim ini adalah Ultimate-nya Dimana Ultimate-nya Tanpa item cooldown pun Hanya 12 detik doang ya Kita kabur dulu Sudah mati ya Oke terjadi war di tengah Kita harus Datang si sapi ngamuk disini Sapi ngamuk Apa yang kamu lakukan Sudah hajar si sapi ngamuk ya Ultinya harus kena target Baru penuh lagi Energinya Kita hajar dulu si sapi ngamuknya ini Seperti harus mati dia Mampus ya Berani banget Lewa lawan si Kim ini ya Si racun ini Dia menyebabkan racun si Kim ini Kita bukti lagi Siapa kita gak kena siapa-siapa Disana ya Udah keburu mati Si saksnya ya Skillnya ini Sakit banget Untuk skill 1-nya Jadi kalian fokus Naikin ke skill 1-nya Itu GG banget Skill 1-nya Kita harus mundur Harus mundur Sapi ngamuknya Mengejar Mampus Mampus Nice Mampus si Hanabi-nya lagi Kita harus aktifkan skill 1-nya Biar dia sakit Oh datang si zaks ya Berhati-hati Argus ternyata mengejar kita Mati juga si Argus-nya Hanabi-nya lagi tuh Berani banget mereka tuh Wow diajar sama Roger ya Langsung auto-mokat GGW Peret Ini meskipun main di ranked match Tapi musuhnya agak gokil ya Namanya juga advanced server ya Seperti inilah ya Jadi Kalau kalian mau Ngetahui Seperti apa sih Advanced server ya Seperti ini Advanced server Player-nya seperti ini Kalau gak toxic Mainnya semarangan Jadi itulah yang saya rasakan Selama ini Bermain di advanced server ya Kita hajar dulu Argus-nya Berani sangat Waktunya mati Argus-nya Dan harus mati ya GGW per tim Kayaknya musuh nge-throw ini ya Mereka udah gak bersemangat main Gak ada perawanan lagi Dan harus mati lagi si Hanabi-nya Sudah ngejar si Zax-nya disana Ayo nge-push yo Padahal disini kami mainnya Tanpa tanker ya Pada egois semua ya Egois semua Jadi selain toxic Selain main sembrono Ambrado Dan juga egois ya Kalau di Advanced server Ya biasa lah Jadi kalau kalian main di advanced server Harus tahan-tahan lah ya Aja lagi tuh Tuh Lancelot-nya Aduh Shutdown di Lancelot Wuh gila Triple kill langsung oleh Lancelot Dan harus shutdown oleh si Karina Ini ngomong-ngomong Kayaknya kami main dengan Tiga Mage ya Oke kita aja dulu Argus-nya tuh Disini ada Karina Si Mage Timmy saya punya Mage Ada Selena Mage Kemudian ada Gord juga Mage Satu, dua, tiga, empat Mage ternyata ya Empat Mage Dan di Tambah satu Maxman Factor ya Si Roger itu Maxman Assassin ya Astaga Pantesan ini Dari tadi Merasa agak aneh saya ya Ternyata kita main Dengan empat Mage Disini GGW Fred Memang ya Inilah dia tim Advanced server ya Seperti ini player-nya Harap maklum Sudah terbiasa Masa ya Oke kita hajar dulu Kita war lagi Kita berada di belakang aja Biarkan mereka yang maju-maju sendiri Saya juga gak terlalu Bani maju-maju Karena Kimmy juga Meskipun punya skill kabur Di skill 2-nya Tapi dia Rawan di Ciduk juga Oleh seorang Assassin ya Oke hajar terus bro Lanjut terus Kejar sampai rumah bapaknya Oh nice Berhasil di kill juga ya Ternyata si Lancelotnya Kita langsung nge push aja Disini Langsung menangkan Match ini Segera mungkin Sisa satu orang yang belum mati Di musuh Siapa sih Oh si Argus Si Argusnya belum mati Oke Oh itu dia si Argus Hajar Hajar Waduh dia ulti Jangan diajar Dia ulti Dia lagi ulti Nice Mampus Yang lain sudah pada hidup Oke mundur dulu Sapi ngamuknya Sudah mulai hidup juga Waduh waduh Kita harus hajar disini sendirian Tanpa bantuan Dan berhasil kah kita Mati si Hanabi nya Si sapi ngamuknya Pergi ternyata Jadi disini Musuh kayaknya Udah gak ada harapan lagi ya Gak ada harapan menang Oke Dan ternyata Setelah saya coba-coba disini Kimi memang Tidak ada perbedaannya juga Ketika di rework Seperti ini Masih sangat Hebat menurut saya Kalau mainnya Betul ya Jadi skill 2 nya Memang cocok untuk Buat kabur Dan buat nambah Energi Jadi energi kalian Kalau habis Langsung bisa ditambah Pakai skill 2 Dan harus mati Kita disini Oke kita harus Menghalau Agusnya Sudang push turret disini Ternyata berambisi Menang sekali mereka disana Kita kejar Sapi ngamuknya Rame-rame Lebih asik Bisa terus Sakit bener ya Sakit bener gak tuh Oh langsung dipukul-pukul Pangkong-pangkong Dan harus mati oleh Karina Si dewa Penyampah Hero penyampah Itu namanya ya Karina Oke kita ngerot dulu Kayaknya kuat nih Kalau Kimi ngerot sendiri ya Tanpa bantuan orang Disini saya udah build Ini apa Consentrate Energy Consentrate Energy itu Berfungsi untuk Spell farmnya Bisa kalian lihat disini Penambahan darahnya Cukup Lumayan gede juga Oke nice Kita sudah mendapatkan Seorang road disini Langsung kita nge-push aja Rame-rame lah Biar bisa cepat menangnya Kalau main di late game Bahaya nih Ada Hanabi nih Hanabi kalau udah jadi Serem ya Oke kita kejar kecohannya Mundur kecohannya ya Kecuhannya takut Oke bersiap-siap Penyerangan terakhir Apakah akan menang Atau kalah gitu ya Kalau mati ya Kalah ini sepertinya Karena Crespawnya lama banget Nih udah masuk 14 menit Oh dibuka sama lodger Lodgernya Belum mati ternyata Oh sudah mati ternyata ya Oke kita ajar Mati si Sapi gilanya Sapi ngamuknya Siapa itu disana Zaks ya Zaksnya kita Kerjain dulu tuh Oke Ini minionnya belum masuk ya Lama banget sih Oh dua dua Waduh bahaya Oh nice Mati Zaksnya Wipeout Dan kita harus Memenangkan pertandingan Pada hari ini Nah inilah dia Si Kimi Hero yang akan Segera keluar juga Di original server Di tanggal 28 Kalau gak salah Di original server Dan menurut saya Masih Gak terlalu Bermasalah Ketika skillnya Di rework Masih Hebat Masih overpower Nah mungkin Untuk kalian yang ingin Mengetahui Bulit-bulit Si Kimi ini Akan saya bahas Nanti ketika Sudah mau Release di original server Jadi ditungguin aja Videonya Oke semoga kalian Terhibur dengan video ini Dan semoga video ini Bermanfaat bagi kalian semua Jangan lupa kalian like Kalian share Kalian subscribe juga channel ini Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax